Kenapa lidah penting dan orang bisa ya beri penampilan ramah tapi di dalam hati masih punya perasaan terhadap orang lain. Beberapa tahun lalu ada komunitas rapper, anak-anak sedikit kacau mereka, saya bersama dengan mereka. Kita teruskan tema ini minggu terakhir, bulan ini minggu terakhir dengan kejujuran dan diskusi dari firman minggu lalu sangat semangat. Saya dengar banyak orang banyak tempat diskusi mengenai tema ini dan hadini judulnya jujur apapun harganya. 1 Petrus 3 ayat 8-17, ayat-ayat ini kita tahu tapi coba melihat, tafsirkan dalam konteks dan terang kejujuran. Dan saya akan baca. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itu, untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, kita akan bicara apa arti memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap orang, terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jujur lagi, ia harus menjauhi. Yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatnya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Tetapi sekalipun kamu harus mendidih itu juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedia dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab kepadamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang mentidna kamu karena hidupmu salah di dalam Kristus menjadi malu karena fitnanya mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, adalah ajaran baru tahun-tahun terakhir ini yang tersebar di mana-mana seluruh dunia. Bunyinya, kalau kamu percaya Yesus, hidupmu akan ditandai berkat demi berkat. Kemakmuran itu warisanmu. Berarti ekonomi pribadi atau keluarga meningkat, itu tanda kamu orang benar. Tetapi kalau kamu atau keluarga menderita, itu tanda kamu bukan benar. Tetapi siapa yang berani membawa ajaran baru ini kepada gereja semula yang menderita banyak karena iman dan banyak mati karena Kristus? Ajaran baru ini tidak sesuai dengan kebanyakan kebenaran yang kita lihat di dalam Alkitab. Sebetulnya, tanda orang beriman adalah siap menderita karena kebenaran. Dan ayat-ayat dari Petrus ini menjelaskan bahwa orang percaya mereka sungguh-sungguh memilih untuk tidak hidup nyaman. Siap mengambil resiko dalam hidup yang jujur. Pertama, kesatuan, ayat 8. Se-ia sekata. Kesatuan karena siap mengambil resiko hidup jujur. Gereja semula sehati sejiwa. Kisah pada Rasul 4, ayat 32. Bagaimana kita bisa jadi sehati, sepikir, sejiwa, sekata. Kesatuan dapat dengan cara apa? Dengan berkorban dan menderita bersama untuk suatu tujuan bersama. Hanya itu. Gereja tidak bersatu karena mau menghindar dari berkorban. Dan Alkitab bilang apa saja yang mengganggu kesatuan itu dosa. Jadi termasuk ajaran yang bilang menghindar dari resiko hati-hati. Ya, itu tidak membangun kesatuan. Itu sebetulnya menghancurkan kesatuan. Karena kita lebih bersatu waktu kita berkorban bersama untuk satu tujuan. Belas kasihan, seperasaan, ayat 8 katakan. Ini bukan kasihan. Orang bisa rasa kasihan dari jarak jauh dan cepat lupa. Itu yang terjadi sekarang dengan internet, media sosial. Lihat sesuatu di tempat lain yang jauh. Rasa, oh, kasihan mereka di gempa bumi atau kelaparan atau banjir. Tapi lupa cepat. Ini seperasaan berarti membawa dirimu ke dalam pergembulan orang lain. Merasakan situasi dia. Sungguh-sungguh. Tiga, kasih persaudaraan. Siap, ambil resiko. Karena tahu, seperti Yohannes 13, ayat 34-35. Yesus berikan perintah baru. Supaya kita saling mengasihi. Perintah besar dari Matthew 22. Mengasihi Allah, mengasihi manusia sesama. Dua-dua tidak bisa. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Mengasihi saudara adalah bukti bahwa mengasihi Tuhan. Dan kasih agape ini yang siap berkorban untuk orang lain. Itu yang diperlukan sekarang. Wow. Komunitas bisa terganggu dengan pandemi COVID ini. Seharusnya dengan semua yang kita alami membuat kita lebih kejar persaudaraan dan komunitas dengan orang lain. Empat, penyayang. Karena siap mengambil resiko di situ. Jujur, mati 10-8 cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Ya, karena kasih, begitu besar kasih Allah. Karena dunia, Allah tidak mau semua binasa. Tapi dia berikan anaknya kepada kita. Apa yang kita dapat dari Allah, kita teruskan kepada yang lain. Tidak mau berhenti dengan kita. Tidak bisa keraskan hati terhadap orang lain. Lima, rendah hati. Kita sadar bahwa semua mulai dengan Tuhan, semua akhir dengan Tuhan. Kami tidak layak bangga apapun. Tanpa pertolongan Tuhan, kita ada di dalam lumpur dosa lagi. Berarti kita tidak harus jaga penampilan yang jago. Rendah hati yang lebih penting. Pengampunan. Seperti minggu lalu, kita belajar mengenai pengampunan. Panggilan kita adalah dua. Kita dipanggil untuk menerima pengampunan. Dari Tuhan, kita dipanggil untuk salurkan pengampunan kepada orang lain. Ephesus 4, ayat 32. Tanda orang percaya, dia mengampuni sama seperti dia diampuni. Wow. Dan yang tujuh pembawa damai, ayat 10, ayat sampai 12. Mengapa kita harus menjaga lidah? Kenapa lidah penting? Karena dengan lidah mengekspresikan semua yang ada di dalam hati. Dan orang bisa, ya, beri penampilan ramah, tapi di dalam hati masih punya perasaan terhadap orang lain, mementingkan diri sendiri, dan siap tusuk dengan kata-kata orang lain. Tapi kalau kita memelihara semua sifat yang baru disinggung, yang pertama ini, ini akan mendukung orang lain, menguatkan orang lain, fokus memberkati orang lain, walaupun dia dari latar belakang yang berbeda. Tidak menjaga jarak terhadap orang lain. Tapi siap hidup jujur dan ambil resiko untuk pendekatan dengan orang yang mungkin ditolak oleh orang lain. Atau kelompok yang ditolak oleh kelompok lain. Ayat 13, menjadi orang yang rajin berbuat baik. Kat ini zelotes, atau zelot, rajin, fanatik untuk buat baik. Siapa mau berkobar-kobar berbuat baik? Apakah saudara terkenal sebagai orang yang bekerja untuk transformasi di tanah Papua bagi kami? Di Jawa, tanah seluruh Indonesia, atau apa? Transformasi adalah dalam tulang-tulangmu. Bapak tahun lalu ada komunitas rapper, anak-anak sedikit kacau mereka. Saya bersama dengan mereka, bawa firman, rendungan, interaktif. Dan habis semua, mereka bilang, Jim, kami sudah putuskan hari ini. Kami tidak akan rapping tentang kekerasan, tentang seks bebas, tentang narkoba lagi. Kami hanya mau rapping tentang hal-hal yang membangun generasi muda. Wow. Itu hati yang mau lihat transformasi. Atau satu kali buat festival di Manado, Manado Dance Fever. Dan habis festival itu, anak-anak dance di Manado bilang, kami akan buat satu tema tahun ini. Stop minum mabuk di generasi muda di Manado. Saya dengar itu, saya kejut. Karena orang Manado suka minum, tapi mereka mau stop minum mabuk. Wow. Itu transformasi. Ayat 14, menjadi orang yang tidak takut menderita. Nah, ada dua macam penderitaan. Satu, karena kutub di dalam dunia. Ada penyakit, ada kecapean, ada stres mental. Ini semua karena dosa Adam dan itu ada. Tapi penderitaan kedua, kalau orang menolak Kristus dan kita mengikuti Kristus dan buat sesuatu atas nama Tuhan, pasti akan ada yang menolak kita. Tantangan itu normal. Tantangan itu normal. Tidak ada tantangan, kita harus tanya. Apakah saya ada di jalan benar? Atau sudah menyimpang dari jalan Tuhan? Terlalu nyaman. Kita perlu evaluasi akhir ini. Apakah kami sudah jadi terlalu nyaman? Apalagi di dalam COVID, di mana semua jaga-jaga. siap untuk berkobar-kobar lagi untuk hidup jujur apapun harganya. Dan ayat 15 sampai 17 menderita dengan kesabaran. Kuncinya, ayat 15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siapakah Tuhan di tahta hatimu? Keluarga, teman-teman, pekerjaan, pacar, uang, bola, hobi, permainan. Kalau Yesus dijadikan Tuhan atas semua, berarti waktu orang lain melawan saudara, mereka sebetulnya melawan Yesus. Dan kalau saudara harus menderita, ingat bahwa Yesus sudah mengambil semua penderitaanmu di kayu salib. Dia mengalami semua supaya saudara tidak harus mengalami. Serahkan semua stres, semua penderitaan kepada dia. Karena dia bersedia menerimanya. Dan tahu hidup jujur dengan bayar harga itu hidup pilihan yang nomor satu, yang paling indah dalam hidup ini. Dampaknya besar di dalam gereja akan membuat mutu esensi gereja sangat-sangat nyata. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan.